Sampai saat ini sektor kami baik-baik saja ya, tidak ada masalah dan kami sudah cek di semua elemen yang ada termasuk juga di kedebutian yang menangani itu menangani masalah teknologi juga tidak bermasalah. Kemudian kami berkoordinasi juga dengan PSSN maupun juga Menkong Info dan Alhamdulillah kita aman-aman saja, boleh karenanya kita tetap melakukan ceking secara berkelanjutan dan juga dari si pemeliharaan juga terus dilakukan secara berkelanjutan sehingga kami hasil pengecekan seperti yang kami sampaikan tadi bahwa kita aman. Sampai sekarang tidak ada persoalan dan kami bekerja running well dari semua elemen yang ada dan kita melakukan pengamanan berlapis. Oleh karenanya berita-berita ini saya anggap tidak ada terbukti kebenarannya dan kami tetap bekerja secara profesional untuk mengamankan informasi yang ada serta terus kami bekerja secara profesional dengan tenaga ahli yang tidak terdidik secara baik demikian. Oke jadi sejauh ini tidak terbukti ya Pak kebenarannya. Nah Pak Wan misalkan dugaan ini betul, sebetulnya motif utamanya ini apa sih Pak dari hacker China sendiri? Apakah benar terkait dengan laut China Selatan nih Pak? Sebetulnya mana masalah hacker meretas dan sebagainya itu hal yang biasa terjadi dimanapun ya di dunia ini hal yang biasa dilakukan baik itu oleh remaja maupun juga orang-orang dewasa dan mereka sering melakukan coba-cobalah seperti itu ya. Tapi salah prinsip kalau coba-cobalah seperti ini kan kita sudah juga lakukan antisipasi-antisipasi. Kalau misalnya terkait dengan mana ya, sebetulnya permasalahan dunia kan banyak ya. Bisa juga menyangkut laut China Selatan atau masalah perdagangan umum ataupun juga masalah yang terkait dengan politik maupun juga masalah ekonomi ya banyak hal yang sebetulnya bisa ya dilakukan terkantung tujuannya mau apa. Tapi kalau kita lihat sampai sekarang karena kita masih merasa tidak ada gangguan-gangguan yang terjadi maka kami tetap menjaga lah ya secara memaintain dari semua elemen termasuk dari kemungkinan serangan-serangan siapapun di berbagai negara maupun ya tidak hanya dari China misalnya tapi dari negara-negara lain itu. Sehingga kita selalu melakukan tadi upaya-upaya penyisiran dari hari ke hari dan juga kita melakukan perawatan secara berkala termasuk ceking dari kemungkinan adanya gangguan-gangguan server dari para peretas itu. Sehingga seperti dari sejak awal tentu kita sudah lakukan deteksi dini dan cegah dini sehingga kalau misalnya ada hal yang berkelanjutan tentu dari sejak mula kita sudah lakukan antisipasi-antisipasi. Terima kasih telah menonton!